Kisah Anggita Putri, wanita yang dihabisi karena ejek pria kere Anggita Putri, wanita asal Indramayu ini menegang nyawa di tangan seorang pria. Anggita dihabisi pria yang ingin mengencaninya. Peristiwa ini terjadi pada 23 Oktober silam. Anggita ditemukan nyaris membusuk di kamar kosnya di Kelurahan Lemah Mekar, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Motif pembantaian Anggita Putri yang aktif di TikTok ini tersiar usai pria yang membukinya di tangkap polisi. Pelaku itu berinisial SPR, warga desa Gelarmanda Kecamatan Balongan, Kabupaten Indramayu. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan dua unit ponsel milik Anggita Putri. Peristiwa bermula saat SPR mabuk-mabukan dan bernafsu mencari mangsa wanita untuk berhubungan. SPR mencari wanita panggilan via aplikasi kencan online. Pada kesepakatan, pembayaran kencan 300 ribu rupiah. Pelaku buru-buru ke kamar kos Anggita pada pukul 2 dini hari. Tiba di kamar kos, pria bertato ini cuma mengaku punya uang 51 ribu rupiah. Dia melobi Anggita agar mau meladeni nafsunya. Jaminannya sebuah ponsel miliknya dan akan ditebus esok harinya. Anggita Putri tidak terima. Dia lantas mencacimaki pria itu dengan menyebutnya kere. Tidak terima dengan tingkah Anggita yang dianggap kasar, SPR pun mencekiknya hingga meninggal. Polres Indramayu masih terus melakukan penyelidikan atas peristiwa ini. Jika terdapat temuan adanya rencana jahat, pria ini bisa mendapat hukuman mati. Terima kasih telah menonton!